Halo sobat angler hari ini kita kedatangan produk baru lagi dari Daido ya yaitu Daido Craven produk ini launching enggak lama setelah Blackpistel keluar ya Daido Craven yang saya pegang ini adalah seri 3000 ya High Speed SW Southwater Oke kita buka aja penutupnya Wow begitu kita buka langsung kelihatan mewah ya sob Aura mewahnya kelihatan nah ini kelihatan bentuk dari bodi Relo Craven ya seperti halnya Blackwison kotak Raven ini juga menggunakan busa eva ya untuk melapisi dari bodi Craven tadi nah ini adalah aksesoris lainnya yaitu double handle nya double handle untuk peluang casting ini handle single handle nya dan ini adalah real stand nya dan ini adalah spacer dan clicker dan juga manual produknya kalau soal aksesoris tambahan memang Daido juaranya sob selalu saja memberikan aksesoris tambahan jadi dengan harga yang seperti ini kita mendapatkan banyak-banyak keuntungannya menang banyak sob Oke langsung kita lihat aja fitur apa aja yang ada di Daido Craven ini nah dari tampilan depannya ini tersuling Daido Craven 3000 HSSW ya sob nah ini untuk spesifikasinya kita lihat untuk ball bearing nya itu 7 plus 1 gear ratio nya tool adalah 6.2 banding 1 High Speed maksimal drag nya 11 kg untuk ukuran benangnya 0,20 220 meter ukuran 0,25 mm itu 150 meter dan 0,30 mm itu adalah 100 meter ya sob untuk fitur lainnya kita lihat di sini 71 ball bearing 360 saltwater protection CNC anuizid aluminium spool dan aluminium spool ini berbahan aluminium light white slim klop jadi knob handle nya itu ringan sangat mungil dan juga tipis ya sob High Speed gear ratio ya 6.2 banding 1 gear rasionya advance clicker structure teknologi jadi klikernya itu sudah mode advance CNC anuizid aluminium real stand jadi real stand pada craven ini berbahan aluminium computer wizard build arm system jadi build arm nya itu gunakan sistem komputer ya MTD Maxitude drag system jadi sistem drag nya itu dibuat lebih bagus ya lebih tahan terhadap ikan ikan babon brush pinion gear and zinc drag gear ya jadi pinion gear itu berbahan kuningan dan gearnya itu berbahan zinc carbon twin handle jadi dapat handlenya ini berbahan carbon ya sob kita lihat spesifikasinya langsung kita lihat aja penampakan dari real craven daydo craven ini ya sob nah ini dia untuk warna dari body daydo craven ini warnanya tuh abu-abu krum begitu juga ngarotor berwarna warna abu-abu abu-abu dan untuk spesifikasinya ini warna krum ya silver krum dan juga berpadu dengan kuning ini untuk handle nya single handlenya single handlenya single handlenya ini model one piece ya sob berbahan karbon sudah ada rubber seal didalamnya model power handle ya screw in handle ini berbahan karbon dan ini untuk klop handlenya ini berbahan eva ya nah ini adalah penampakan dari real stand nya real stand nya ini model klasik ya berbahan albunium CS aluminium juga sudah ada sil karetnya ya di dalamnya ini adalah sesuatu lainnya yaitu spacer dan juga tambahan clicker nah untuk double handlenya ini biasa kita gunakan untuk casting ya model handlenya ramping ringan ini sudah ada rubble seal juga model power handle screw in handle dan ini bahan plastik ya untuk handlenya handlenya ini nah untuk bodi dari edukravan ini berbahan karbon ya rpg rpg2 jadi komposisi karbonnya itu sudah ditambahkan sekitar 20% jadi lebih keras ya begitu juga dengan rotornya ini juga berbahan karbon yang ditambahkan 202 persen karbon nah disini juga tulisan 360 saltwater konsep jadi setiap sisinya ini sudah ada seal ya jadi bisa mengatisipasi maksudnya nah langsung kita coba aja ini untuk putarannya smooth nih smooth sob untuk real dado seri 3000 ini mampu menahan beban 11 kg ya sob keren model spoolnya silo ya silo jadi agak dangkal jadi memudahkan untuk kita yang terbiasa casting ya dengan model spool seperti ini mengudahkan benang untuk long cast ya meminilisir terjadinya backless dengan gear ratio untuk 6.2 banding 1 jadi lebih cepat ya kepada saat kita fight dengan ikan jadi dedo craven ini adalah pengembangan dari talasa ya dedo dasa yang sebelumnya untuk desain putaran dan tampilannya itu kelihatan lebih garang lebih mewah oke rasio nya nih 1 2 3 4 5 6 plus 1 untuk suara klikernya ini drag klikernya ini sangat nyaring nah ini suara klikernya drag klikernya ini wah sangat nyaring sob garing sekali nih garing bener-bener seperti suara ini bahan double handle yang karbor ringan kita lihat aja yuk kita lihat bagian dalam ya untuk bagian klikernya nah model klikernya ini model arfan ya sob ada alfan sudah ada bal bearingnya sudah ada seal juga ini bagian one waynya dibawah model bearingnya ini tertutup ya model pikernya model arfan kita uji kandungan besi ya ini obeng yang saya gunakan obeng ngahnit ya untuk one stepnya aman untuk bearingnya masih ada kandungan besi sob sedikit ada kandungan besi untuk bagian klikernya juga ini ada kandungan besinya juga sob masih lengket ya pada obeng ini kita coba bagian bail omnya ini juga aman untuk bautnya aman 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 tidak ada kandungan besinya oke langsung kita uji ya ini kalau dia besi langsung lengket ya sob karena obeng yang saya gunakan ini obeng ngahnumah untuk bagian spool kita lihat bagian spool ya ini bagian spoolnya silo ya model dangkal sudah model via jadi mudah kontrol nah ini bagian dalamnya sob ya bagian dari spoolnya bagian dalamnya tidak ada biringnya ada sticker yang besar juga pada bagian sisi dalamnya ini model via cuttingnya juga bagus nih ini cuttingnya seperti karena bagian yang saya lihat ini sob ya nah kita lihat aja bagian track washer dan bagian key washernya ini kita buka dulu nah ini untuk bagian key washernya ini berbahan zinc ya sob ada satu bagian track washernya ini sudah berbahan karbon sob nah ini berbahan karbon satu oke washernya juga ini ada satu lagi agak susah keluarnya sob ada dua berbahan karbon ya sob ini track washernya untuk key washernya ada satu lagi dan bagian track washernya satu lagi jadi ada tiga buah key washer yang berbahan zinc dan juga tiga buah berbahan karbon untuk bagian track washernya untuk kandungan magnetnya ini aman tidak ada kandungan besi pada bagian kewesernya saya coba lagi ini lengket ya kalau ada kandungan besinya jadi untuk kandungan untuk kewesernya aman tidak ada kandungan besi ya nah untuk bagian track knobnya ini sudah ada seal karetnya sob langsung kita pasangkan aja oke untuk keseluruhan dari adil dedo kraft ini dari segi desain bahan tampilan dan rasio itu keren sob sangat recommended kita coba pasangkan real stand nya bagaimana penampakannya setelah kita pasangkan real stand nya sob ya jadi fungsi real stand ini selain menambah kegantengan dari real juga berfungsi sebagai penahan ya supaya pada saat kita letakkan itu tidak mudah lejet dan juga sebagai panjang imbang ya sob oke sob demikian saja review singkat dari saya mudah-mudahan terhibur sampai jumpa di video review dan video mancing berikutnya ya sob mantap mantap selamat menikmati selamat menikmati